Golok maut jelit 30. Dengan perasaan tidak habis mengerti ia lantas menanya sambil kerutkan alisnya, Ciam Poe, apakah artinya ini? Anak kau tidak boleh membunuh mati padanya. Giyok bin Giampo yang melihat orang berkedok merah itu kembali unjukkan diri membela dirinya, lantas mengerti bahwa saat itu tidak nanti ia bisa dibinasakan oleh Yo Chie Cong. Selagi Yo Chie Cong bicara dengan orang berkedok merah, kesempatan itu telah digunakan lagi untuk kabur. Maka dengan cepat ia lantas gerakan badannya dan menghilang dari depan mati mereka. Yo Chie Cong segera dapat lihat dengan gusar ia lantas hendak mengejar pula. Tapi satu tangan yang bertenaga kuat telah menekan pundaknya. Ia tahu siapa yang turun tangan itu. Maka ia cuma bisa mengawasi berlalunya Giyok bin Giampo dengan sorot mati berapi. Dengan wajah berubah berkata pula kepada orang berkedok merah. Telah berkali Bo Ampoe menerima Budi Ciam Poe, buat mana, untuk selamanya Bo Ampoe tidak akan lupakan oleh karena Ciam Poe tetap tidak menghendaki Bo Ampoe turun. Tangan terhadap iblis wanita itu, maka hari ini untuk sementara Bo Ampoe membiarkan ia berlalu dalam keadaan hidup, itu hanya sekedar untuk membalas Budi Ciam Poe kepada Bo Ampoe. Tapi lain kali jika bertemu lagi, maafkan kalau Bo Ampoe berlaku kurang sopan, Bo Ampoe memohon supaya Ciam Poe tidak akan merintangi lagi maksud Bo Ampoe. Orang berkedok merah itu lepaskan tangannya dari pundak Yo Chie Cong dan berkata sambil menghelah nafas. Anak, sekali kau tidak boleh membinasakan dirinya. Adatnya Yo Chie Cong yang tinggi hati dan keras kepala, membuat ia tidak dapat menahan sabar lagi, dengan perasaan agak kurang senang. Ia berkata pula, Bo Ampoe barangkali tidak dapat mengiringi kehendak Ciam Poe lagi. Anak yang beradat keras, aku tadi sudah kata kalau kau membunuh mati padanya kau nanti akan menderita kemenyeselan seumur hidupmu. Tapi Ciam Poe belum menerangkan apa sebabnya apa benar kau ingin tahu juga? Yah. Tapi anak setelah kau mengetahui, kau nanti akan menderita bulak-balik Ciam Poe masih tidak sudi menerangkan apa sebabnya. Bukan aku tidak mau menerangkan, tapi aku takut setelah kau mendengar, kau nanti tidak sanggup menerima. Kalau begitu, Bo Ampoe juga tidak bisa memaksa. Kali, Bo Ampoe permisi berlalu anak, kau hendak kemana? Bo Ampoe telah menerima pesan mendiang suhau, untuk menagih hutang jiwanya orang-orang Kam Lopang. Satu saja masih ada musuhnya Kam Lopang yang belum binasa di ujung golok maut, Bo Ampoe merasa tidak enak makan dan tidak enak tidur. Maka Bo Ampoe hendak melanjutkan. Usaha Bo Ampoe untuk mencari itu semua musuhnya Kam Lopang sehingga terbasmi habis semuanya. Orang berkedok merah itu tiba-tiba keluarkan keluhan sedih, dengan suara menggetar ia berkata. Titik 2. Anak, biarlah aku beritahukan padamu. Jikalau Ciam Poe anggap ada mempunyai kesulitan yang tidak pantas dijelaskan, biarlah. Bo Ampoe tidak akan memaksa. Anak kau dengarlah, dia mungkin ada ibumu sendiri apa Ciam Poe kata? Dia mungkin ada ibumu sendiri. Yo Chie Cong kaget bagaikan disambar geledek saat itu matanya dirasakan gelap kepalanya Puyeng, hampir saja ia rubuh pingsan. Betulkah bahwa Giok bin Giampo Foacitkow, itu wanita terkutuk adalah ibu kandungnya sendiri? Ia sungguh tidak sangka bahwa wanita terkutuk, yang dalam dunia Kang Ou namanya sudah ternoda sebagai wanita cabul genit kejam ganas sudah tidak ada keduanya, ternyata adalah ibunya sendiri. Ia rasakan bumi yang diinjak seperti ambles, sukmanya seperti melayang keluar dari raganya. Apa ini akan merupakan satu tragedi yang sangat mengenaskan? Ia lebih suka tidak mengetahui asal-lusul dirinya untuk selama-lamanya, ia lebih suka tidak mempunyai ibu, tapi segala lamunan tidak mampu merubah kenyataan. Andai kata benar bahwa Giok bin Giampo itu ada ibu kandungnya sendiri, kalau begitu Giok bin Kiamhek Hoan Tian Hoa tentu ada ayahnya juga. Hoan Tian Hoa pernah hidup sebagai suami istri dengan Giok bin Giampo, sedang wajahnya sendiri juga sangat mirip dengan wajahnya Hoan Tian Hoa. Ini suatu bakti bahwa apa yang diucapkan oleh orang berkedok merah itu tadi sedikit pun tidak salah. Ia ingat pula bagaimana kelakuannya Hoan Tian Hoa di atas gunung Hoa San, bagaimana dengan perasaan duka ia berkali mencegah padanya turun tangan terhadap Giok bin Giampo ketika ia hendak menghabiskan jiwanya wanita cabul itu. Semua apa yang telah terjadi ini kalau direnungkan kembali, tambah membenarkan ucapannya orang berkedok tadi. Untuk beberapa tahun lamanya ia telah berusaha hendak mencari tahu rahasia yang meliputi dirinya, dan sekarang rahasia itu sudah kelihatan terbuka sedikit tabirnya, tapi kenyataannya ada begitu kejam. Wajah Yo Chie Cong seperti putihnya kertas, matanya tidak bercah aja. Seolah satu patung kayu yang tidak bernyawa, ia berdiri menjubelek hanya napas yang menghembus keluar dari lubang hidungnya yang masih ada. Hatinya tengah menderita batin hebat, sekali, dirasakannya pedih, penderitaan itu seakan ada lebih hebat daripada kematian. Apa yang kini terbentang di depan matanya hanya warna kelabu. Gunung yang berdiri dengan angkernya, lembah yang curam, daun pohon yang hijau, gumpalan awan putih, meski itu semua merupakan suatu pemandangan yang indah permai, tapi di dalam pemandangan matanya kini semua agaknya sudah berubah warna aslinya. Pemilik golok maut yang begitu kesohor dan menggemparkan dunia rimba persilatan, ternyata ada keturunannya satu wanita rendah, Hinadine yang sudah dianggap sebagai sampah masyarakat dunia rimba persilatan. Ia ingin mati saja saat itu juga, ia merasa segalanya dalam sekejap itu sudah hamcur berantakan. Kalau ia binasa ia tidak usah memikul itu segala penderitaan batin yang sangat hebat. Giyok bin Giyampo Voacit Kowada musuh besar perguruannya, tapi juga merupakan ibu kandungnya sendiri. Dendem sakit hati musuh tidak boleh tidak harus dibalas, tapi di dalam dunia di mana ada seorang anak membinasakan ibu kandungnya dengan tangan sendiri? Segala cita muluk semua idamannya, dalam sekejapan saja telah ludes, musnah seperti tertiup angin taufan. Orang berkedok kain merah yang berdiri di dampingnya, saat itu diuga sedang menderita siksaan batin yang lebih hebat daripada Yochie Chong. Air mati sudah membasahi kedok, giginya bejat rukan. Apa sebabnya, hanya ia sendiri yang tahu. Lama sekali dalam keadaan hening. Dua jago yang masing-masing pernah mengalami masa emas sebagai orang-orang kuat yang pernah menggoncangkan dunia kengong, siapanya nakini telah terbenam dalam kedukaan dan kesedihan yang hampir mematahkan semangat kesatriaannya. Pada saat itu, tidak jauh di belakang mereka, dibaliknya sebuah pohon syong yang besar dan rindang daunnya, ada sembunyi sesosok tubuh manusia. Bayangan manusia itu kelihatannya sangat langsing, sudah cukup lama ia berdiri di belakang pohon itu, apa yang telah terjadi atas diri dua orang kuat itu, ia sudah dapat lihat semuanya dengan nyata tiba-tiba. Yuh Cie Cong Dong akan kepala dan berteriak dengan suara keras, Bukan, bukan, dia bukan ibuku, aku tidak mempunyai ibu. Kelakuannya itu agak mirip dengan kelakuannya seorang gila, seolah merupakan satu protes terhadap dewa yang hendak menetapkan nasibnya. LBU, ibu suara kumandang mengema di alam yang sunyi di tanah pegunungan, bagaikan pisau belati yang amat tajam, penderitaan itulah menusuk di ulu hatinya Yuh Cie Cong. Orang berkedok merah itu kini telah membuka suaranya. Anak kau tenanglah sedikit, semua ini adalah nasib yang sudah ditakdirkan oleh yang kuasa. Memang itu kejam, tapi sebagai manusia, apa daya? Aku dapat memastikan apa sebabnya ayahmu menghilang dari dunia Kang O, tentunya juga karena suatu kesalahan yang membuat penyesalan untuk selamanya ini. Mungkin, selama beberapa puluh tahun itu, hati Sanubari dan batinnya sudah mengalami penderitaan sangat hebat atas kesalahan yang ia lakukan dengan secara tidak sengaja itu. Sangat terharu hatinya Yuh Cie Cong mendengar perkataan orang berkedok itu, pikirannya nampak sudah mulai reda. Mengapa Ciam Pue mengetahui terjadinya peristiwa ini? Anak tentang ini, kau tak usah tanya-tanya aku tidak bisa menerangkan padamu. Baiklah, aku permisi berlalu dahulu, budi kebaikan Ciam Pue yang beberapa kali telah memberi pertolongan kepada Bo Am Pue, barangkali sudah tidak bisa Bo Am Pue balas lagi. Kau hendak kemana? A.I.I.I. dunia meski sangat luas, tapi sudah tidak ada tempat sejengkal saja bagi Bo Am Pue tancap kaki, tapi, ya, baik juga Bo Am Pue dapat segera menunaikan janji hati Bo Am Pue kepada seorang yang Bo Am Pue tidak bisa lupakan. Janji dalam hati. Apakah itu? Dengan terus terang Bo Am Pue beritahukan kepada Ciam Pue, Bo Am Pue ada mempunyai seorang kawan wanita, yang pernah ikut dalam perjalanan Bo Am Pue keluar lautan Lemhei untuk minta obat kepada pengail linglung. Di tengah jalan perahu yang Bo Am Pue tumpangi telah terserane badai hingga tenggelam. Bo Am Pue sendiri telah tertolong, tapi kawan itu entah bagaimana nasibnya. Mungkin masih ada di dasarnya lautan, mungkin juga sudah menjadi mangsanya ikan, sejak waktu itu Bo Am Pue telah bersumpah, setelah semua usaha Bo Am Pue dibereskan, Bo Am Pue akan menyusul arwahnya ke Alembaka untuk hidup bersama. Anak, dia itu siapa? Namanya Siangkoan Kiau, gadis yang mempunyai kegemaran memakai pakaian warna merah, maka disebut sebagai gadis baju merah. Saat itu, bayangan langsing yang sembunyi di belakang pohon Siangkoan tadi, nampak terperanjat dan tergoncang hatinya. Anak apakah di dalam dunia ini kah sudah tidak mempunyai orang lain lagi yang ada harganya mendapat perhatianmu? Tidak ada. Termasuk ayahmu sendiri? Di wajahnya Yo Chi Ye Cong mendadak air mat mengalir di kedua pipinya. Apakah U benci ayahmu? Tidak Bo Am Pue tidak membenci siapapun juga, hanya membenci nasib Bo Am Pue sendiri Bo Am Pue tidak ingin menemui dia. Kalau dugaanku tidak keliru, rasanya masih ada seorang gadis lain lagi, yang turut menempati sebagian hatimu. Tidak ada. Bagaimana dengan Nona U Tha Heng cucu perempuannya si Pengai Linglung Lan Tai Kun Siu? Dalam hati Bo Am Pue tidak ada dia. Tapi dia ada begitu dalam mencintai dirimu kelihatannya Bo Am Pue terpaksa akan mengecewakan dia. Anak dengar kataku, kalau arwah Nona Siang Kuan Kiaw di alam baka mengetahui dia tidak setuju kau berbuat demikian. Yo Chi Ye Cong ketawa getir. Tapi Bo Am Pue sudah mengambil keputusan tetap tidak ada seorang pun juga yang bisa menghalangi Bo Am Pue berbuat demikian. Nah, selamat tinggal, Chi Am Pue. Sehabis berkata, dengan tindakan lesu dan badan sempoyongan bagaikan seorang yang sudah tidak bersemangat, ia ngelior pergi. Dengan nada menggetar menahan perasaan terharu orang berkedok merah itu beberapa kali memanggil anak. Tapi Yo Chi Ye Cong seolah sudah tidak dengar panggilannya itu, tetap melanjutkan perjalanannya dengan tanpa tujuan, seolah orang yang sedang mabuk arak. Orang berkedok merah itu agaknya juga sudah putus asa, dengan badan menggigli ia berkata kepada dirinya sendiri. Anak yang harus dikasihani, tidak, tidak aku tidak akan membiarkan ia berbuat. Begitu, karena itu berarti akan merusak hidupnya sendiri aku harus berdaya untuk mencegah, apapun yang akan terjadi. Chi Am Pue, mungkin siya Olie bisa memberi sedikit bantuan tenaga tiba-tiba satu suara yang merdu terdengar di belakangnya orang berkedok. Orang berkedok itu, dengan perasaan kaget berpaling ke belakang, tepat di belakang dirinya ada berdiri seorang wanita baju merah dengan kerudung kain merah pula. Dengan kepandaiannya orang berkedok merah yang begitu tinggi hampir tidak ada taranya ternyata masih tidak berasa kalau di belakangnya ada berdiri seseorang, dapatlah dimengerti bagaimana besar kedukaannya dan hebatnya penderitaan batinnya jago yang sangat misterius itu. Apa Nona kata? Nona kerudung merah itu mendekati dan berbisik di telinganya orang berkedok merah siapa hanya anggukan kepalanya, kemudian menjawab dengan suara gemetar Nona, anak itu aku serahkan padamu. Harap Chi Am Pue tidak usah khawatir, siya Olie percaya urusan sekecil ini masih mampu membereskannya. Wanita berkerudung itu setelah memberi janjinya kepada orang berkedok merah, dengan cepat menyusul jejaknya Yo Chie Chong. Setelah mendengar orang berkedok merah itu memberitahukan asal usul dirinya, Yo Chie Chong lantas ludes semua pengharapannya. Ia merasa bahwa penghidupan buat ia sudah tidak ada. Artinya, kecuali kematian sudah tidak ada obat lain lagi yang mampu menyembuhkan luka di dalam hatinya. Permusuhan dalam perguruannya, ia juga kesampingkan semuanya, ia merasa semua telah kosong, bagaikan orang yang sudah hilang semangatnya ia berjalan senaknya. Mendadak, satu suara yang sudah tidak asing lagi baginya dan yang siang hari malam niat telah rindukan, terdengar di belakang dirinja, Yo Chie Chong harap kau berhenti sebentar. Yo Chie Chong seolah baru tersadar dari mimpinya, dengan kelakuan bagaikan orang linglung ia berpaling sejenak kemudian meneruskan perjalanannya pula. Tapi siapa kira, badannya nona berkerudung itu telah melesat tinggi dan tahu-tahu sudah berada di hadapannya. Yo Chie Chong terpaksa hentikan kakinya sekarang ia melihat tegas bahwa di hadapannya ada berdiri seorang wanita berkerudung yang bukan lain daripada ketua Pek Leng Hue yang baru. Huo Tio, ada maksud apa merintangi perjalananku? Wanita berkerudung itu perdengarkan suara ketawan jah yang amat merdu, kemudian menjawab dengan suara lemah lembut. Siow Hiap telah melepas budi kepadaku di hadapannya kuburan ketua Pek Leng Hue yang lama, maka dengan ini aku hendak mengucapkan terima kasih. Yo Chie Chong mendengar suaranya wanita berkerudung itu agaknya sangat berbeda dengan apa yang ia pernah dengar pada belum lama berselang, nada dari suara itu kini agaknya mirip benar dengan nada suaranya siang kean kiau, si gadis baju merah yang menjadi idamannya. Tapi ketika ia teringat bahwa wanita di hadapannya itu adalah putri dari Pek Soa Kiong, hatinya lantas menjadi dingin lagi. Itu tidak perlu demikian ia menjawab. Siow Hiap sekarang hendak kemana? Aku mau kemana, rasanya nona tidak perlu tahu. Tapi aku pernah menerima budimu begitu besar, aku merasa apabila tidak menyatakan terima kasih kepadamu, dalam hatiku merasa tidak enak. Maka aku sengaja datang kemari untuk mencari kau, aku mohon siow Hiap tinggal beberapa hari di gedung perkumpulan kami, bagaimana? Aku ucapkan banyak terima kasih atas kebaikanmu, tapi sayang saat ini aku tidak ada waktu terluang. Apa sebabnya siow Hiap menolak begitu getas? Yu Chie Chong saat itu hatinya sudah kosong melompong, sudah tentu tidak mempunyai kegembiraan untuk mengobrol terlalu banyak, maka lantas berkata dengan suara agak kurang senang. Harap kau tidak merasa kecil hati. Aku bukan sengaja hendak memberi pertolongan kepadamu, maksudku semetul ditujukan kepada itu Giok. Ia sebetulnya hendak mengucapkan perkataan Giok bin Giampo, tapi ketika mengingat bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri, hatinya dirasakan sangat pedih, hingga ucapannya yang sudah sampai di ujung bibir, ditelan kembali. Wanita berkerudung iu berlagak tidak mengerti, ia lantas berkata pula. Tapi siow Hiap turun tangan memberi pertolongan kepada diriku itu adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah, apakah tidak boleh kalau aku menyatakan terima kasih kepadamu. Yu Chiye Chong sudah mulai tidak sabaran digerecoki terusan oleh wanita berkerudung itu, maka lantas menyahut dengan sikap agak kasar, perkataanku tadi sudah cukup jelas, harap kau teruskan perjalananmu. Sehabis berkata dengan tanpa menghiraukan sikapnya si wanita berkerudung, lantas hendak melanjutkan perjalanannya. Siow Hiap, masih ada suatu hal yang aku ingin memberitahukan padamu. Aku tidak mempunyai tempo untuk mendengarkan ceritamu. Tapi hal ini ada sangat penting hubungannya dengan dirimu. Ketika mendengar kata wanita berkerudung paling belakang, Yu Chiye Chong seperti tertarik hatinya dan hentikan kakinya. Coba ceritakan katanya. Bolehkah Siow Hiap mampir ke perkumpulan kami dahulu sebentar, nanti aku jelaskan kalau begitu tak usah cerita. Delapan aiklah kalau Siow Hiap merasa keberatan, sekarang aku beritahukan sedikit dahulu saja katakanlah. Giyok bin Giyampo Foacit Kou, menurut pikiranku yang cupat, mungkin bukan ibumu, ucapan wanita berkerudung ini benar-benar mempunyai pengaruh besar sekali, hingga Yu. Chiye Chong pada saat itu hatinya lantas tergoncang hebat. Ia merasa heran mengapa wanita berkerudung itu mengetahui urusannya ini. Ketika orang berkedok merah itu memberitahu tentang rahasia yang menyangkut dirinya, wanita berkerudung ini tidak berada di situ. Mengapa ia sekarang justru datang untuk memberitahukan soal ini? Maka ia lantas menanya dengan suara agak gemetar, bagaimana Nona mengetahui soal ini? Karena soal ini agak panjang kalau mesti diceritakan bagaimana pikiran Siow Hiap kalau nanti saja setelah kita berada di perkumpulan kami aku jelaskan lagi. Dalam hatinya Yu Chiye Chong mendadak timbul suatu perasaan yang menakutkan jika wanita berkerudung ini tidak bisa memberi alasan yang cukup kuat, persoalan yang menyangkut dirinya yang ingin supaya cuma diketahui oleh ia sendiri dan orang berkedok merah itu, dan untuk menutup rahasia ini, supaya di kemudian hari setelah ia binasa tidak sampai namanya ternoda oleh karenanya, ia harus ambil tindakan tegas, atau jika perlu membunuh mati wanita berkerudung ini, agar rahasia dirinya tidak tersiar di kalangan Kang O. Wanita berkerudung itu agaknya sudah dapat lihat perubahan sikap yang aneh dari Yu Chiye Chong, diam hatinya terperanjat juga. Berdasar apa Hua Tio mengucapkan perkataan ini demikianlah dengar Yu Chiye Chong menanya. Aku kata setelah kita tiba di gedung Pek Leng Hue nanti aku beritahukan padamu aku ingin. Sekarang mengetahuinya. Kalau aku tidak mau menjelaskan. Barangkali kau tidak bisa berbuat sesukamu. Ketika ia mengucapkan perkataannya itu, wajahnya nampak tegas nafsunya hendak membunuh ia bertindak maju mendekati si wanita berkerudung, matanya mengawasi dengan tidak berkesip. Tapi wanita berberudung itu agaknya tidak merasa takut, ia malah bisa berkata dengan senaknya iaohiap hendak berbuat apa. Heh, heh, aku bisa membunuh mati kau. Tapi aku beritahukan hal ini sebetulnya ada bermaksud baik aku tidak percaya kau benar-benar hendak membunuh mati aku. Tapi aku bisa melakukan seperti apa yang aku ucapkan wanita berkerudung itu ketawa. Kalau begitu baiklah kita masing-masing jalan sendiri, bagaimana kalau kita bikin habis perkara ini tidak bisa, kita sama sudah keluarkan perkataan, tidak ada lain jalan lagi, apakah kau tidak? Boleh tidak membunuh mati aku titik. Ini masih belum tentu, tapi aku mau supaya sekarang juga kau menjawab pertanyaanku, dengan berdasar apa kau mengucapkan perkataanmu tadi? Sudah tentu ada sebabnya coba kau ceritakan. Untuk mengucapkan terima kasih atas bantuanmu, setelah aku berlalu dari hadapan kuburan, aku lantas balik lagi hendak mencari kau. Tidak nyana aku telah mendapat dengar pembicaraanmu dengan orang berkedok merah itu. Maka kau lantas mencuri dengar titik. Bukan mencuri dengar, itu hanya kebetulan saja. Hektometer kalau begitu berdasarkan apa kau ucapkan tadi bahwa Giyok bin Giampo mungkin ibuku? Wanita berkerudung itu nampak kemexmeh tidak bisa menjawab. Ucapan bisik yang ia sampaikan kepada orang berkedok merah tadi, bukan perkataan yang ia ucapkan kepada Yo Chie Chong sekarang. Perkataan yang ia ucapkan kepada Yo Chie Chong ini, hanya diucapkan secara sembarangan, sekenanya saja sekarang setelah didesak begitu rupa oleh Yo Chie Chong sudah tentu ia lantas kelebahkan. Tapi ia sekarang sudah tidak bisa merubah perkataannya lagi jikalau ia tidak bisa memberikan alasannya yang cukup kuat, maka Yo Chie Chong yang menghendaki supaya rahasia itu jangan sampai bocor, barangkali bisa membunuh mati pada dirinya. Kau mau menjelaskan atau tidak? Yo Chie Chong mendesak pula sambil maju lagi satu tindak. Di wajahnya sudah penuh kegusaran, nampaknya sudah akan turun tangan celaka jika Yo Chie Chong benar turun tangan, habislah tentu riwayatnya wanita berkerudung itu suasana nampak sangat tegang. Perkataan yang diucapkan secara bisik-bisik oleh si wanita berkerudung kepada orang berkedok merah, saat itu ia masih belum mau mengumumkan. Dalam keadaan terdesak begitu rupa, wanita berkerudung itu mendadak dapat suatu pikiran yang sangat bagus. Ia hendak sampaikan kepada Yo Chie Chong kata yang memberikan Yo Chie Chong sedikit harapan dirinya terangkat dari jurang kenistaan dan dengan secara kebetulan pula nanti membuka tabir rahasia yang sangat mengenaskan Yo Chie Chong maju lagi setindak, ia berkata dengan suara bengis. Wanita berkerudung itu agaknya sudah berpikir matang, maka dengan tenang dan bersenyum simpulia berkata, baik, aku nanti jawab. Giyok bin Giampo itu aku berani pastikan bukan ibu kandungmu kau bisa buktikan tanda tanya. Jikalau kau bisa berpikir dengan tenang kau tentunya dapat membayangkan sendiri bagaimana keadaannya dan sikapnya. Giyok bin Giampo ketika itu Lo Chiem Fe berkedok merah telah beberapa kali mencegah turun taagan terhadap dirinya. Bukan satu kali saja beliau berkata bahwa kau tidak boleh membunuh mati padanya, karena kalau kau memaksa hendak membunuhnya juga kau akan menderita batin untuk selamanya. Ucapan itu ada begitu terang dan tegas, tapi iblis wanita itu sedikit pun tidak perlihatkan reaksi apa-apa. Padahal ikatan batin antara ibu dan anak, betapapun kejamnya seorang ibu, tidak nanti bisa melupakan anaknya sendiri. Binatang buas juga tidak ada yang makan anaknya, apalagi manusia. Maka aku berani pastikan kalau dia itu bukan ibu kandungmu. Di dalam hal ini mungkin masih ada mengandung rahasia apa-apa. Yo Chie Cong bengong mendengarkan keterangan wanita berkerudung itu. Suatu keterangan yang ada mengandung alasan sangat kuat. Memang di mana ada seorang ibu melihat anaknya tidak tergerak sedikit pun ketika mereka bertemu satu sama lain. Dan selain dari itu, ketika untuk pertama kali Giyok Bin Giampo bertemu padanya di atas gunung Hoa San, mengapa tidak tergerak hatinya, meskipun wajahnya sendiri ada sangat mirip dengan Hoan Tian Hoa. Apakah ia sudah lenyap hati kemanusiannya? Hatinya Yo Chie Cong mulai bimbang lagi. Kalau benar demikian halnya, berarti ia lolos dari bencana kenistaan. Tapi ketika ia ingat lagi itu hanya dugaannya si wanita berkerudung semetlah, tidak mempunyai bukti yang konkrit. Apalagi mengingat perkataan dan tidak tanduk Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa dan orang berkedok merah itu, ternyata tidak bertentangan satu sama lain. Kalau mereka tidak yakin kebenarannya, masakah mereka berani mengucapkan begitu pasti? Mengingat hatinya merasa seagat kecewa dan menderita. Wanita berkerudung itu ada seorang yang amat cerdik. Ia agaknya sudah dapat menebak pikirannya Yo Chie Cong. Dengan tenang, ia berkata, Siyao Hiap tadi selalu mengatakan hendak. Membunuh mati aku, apakah itu disebabkan rahasia bernoda yang menyangkut diri Siyao Hiap takut diketahui orang lain, sehingga perlu melakukan pembunuhan untuk menutup mulut? Ucapan ini seolah pisau belati yang amat tajam menusuk di ulu hati Yo Chie Cong. Ia memang ada itu maksud, maka ditanya demikian wajahnya lantas saja berubah. Wanita berkerudung itu setelah perdengarkan suara ketawa dingin, lalu berkata pula yang seolah ditujukan kepada dirinya sendiri. Di dalam kalangan Kang Ong telah tersiar kabar bagaimana kejam dan ganasnya pemilik golok maut, kalau begitu memang benar. Yo Chie Cong kembali berubah wajahnya sifat pribadinya ia tidak begitu buas dan kejam. Kalau ia membunuh orang, itu semetho hanya dilakukan untuk menuntut balas sakit ha'ah di perguruannya. Siaw Hiap kalau kau membunuh mati aku, meskipun bisa menutupi metu dan telinganya orang luar, tapi perbuatanmu itu tidak dapat membohongi hati nuranimu sendiri. Yo Chie Cong tampak sangat berduka. Kau pergilah katanya dengan suara pelahan. Tapi apa yang aku ucapkan barusan, kau masih belum menjawabnya? Aku minta supaya kau tinggalkan aku, sebelum aku bertindak membunuh mati dirimu. Harap Siaw Hiap suka dengar perkataanku yang terakhir. Kau ada menanggung kewajiban untuk menuntut balas sakit hati perguruanmu, apakah karena urusan yang belum ada kepastiannya kau lantas hendak lepas tangan begitu saja jikalau kewajibanmu menuntut balas sakit hati itu sudah selesai, meskipun kau tidak bisa turun tangan terhadap dirinya Giyok Bin Giampo karena masih ada hubungan keluarga. Ini ada satu hal yang sangat terpaksa, kiranya suhumu juga masih bisa memaafkan perbuatanmu ini. Perkataan wanita berkerudung ini membuat Yo Chie Cong bersangsi. Memang, ia sesungguhnya tidak boleh karena urusan pribadinya lantas melalaikan kewajibannya, bagaimana nanti ia mempertanggungjawabkan di hadapan suhu? Wanita berkerudung itu lantas berkata pula, tapi aku masih tetap dengan pendapatku sendiri bahwa Giyok Bin Giampo itu pasti bukan ibumu. Yo Chie Cong berpikir keras mengenai urusan tersebut. Mendadak ia ingat kalung liongkuatnya yang dipakainya sejak ia masih kanak. Menurut ketetangan suhunya, batu liongkuat itu seharusnya masih ada sepotong lagi yang bernama hangkuat. Ia ingat kembali akan perkataannya wanita berkerudung tadi yang cukup beralasan sekarang ia telah mengambil keputusan tetap jikalau Giyok Bin Giampo nanti tidak dapat mengunjukkan batu lainnya yang dinamakan hangkuat atau ia tidak mengenali liongkuat yang ada padanya, itu berarti bahwa si iblis wanita itu memang bukan ibu kandungnya. Masih ada lagi satu kemungkinan yaitu kalau kesalahan itu terjadi pada waktu semulanya. Ia sendiri mungkin bukan anaknya Giyok Bin Giampo dan dengan Hoan Tian Hoa juga tidak ada sangkut pautnya semua apa yang telah terjadi mungkin hanya kebetulan saja. Ya, mengapa aku tidak pikir begitu sejak semula dan cuma mengukui penderitaanku sendiri demikian kata Yo Chie Cong dalam hatinya. Benar aku harus mencari Giyok Bin Giampo atau Hoan Tian Hoa sekali lagi untuk membuat jelas persoalan ini. Memikir demikian semangatnya Yo Chie Cong lantas saja terbangun kembali. Ia telah mengambil keputusan untuk melanjutkan usahanya dalam penuntutan balas dendam perguruannya. Dari sikap dan parasnya Yo Chie Tiong, wanita kerudung itu sudah dapat mengetahui adanya perubahan dalam hatinya anak muda itu, maka ia lantas berkata pula, Siyao Hiap kalau kau tidak menganggap aku berlaku kurang sopan, aku ingin menanyakan sesuatu hal lagi padamu. Silahkan. Aku dengan secara kebetulan telah mendengar perkataanmu sendiri bahwa kau masih mempunyai seorang sahabat wanita yang telah terkubur di lautan Lam Hai. Eh apa betul? Dengan wajah sedih Yo Chie Cong anggukan kepala. Kau juga ada mengatakan bahwa kau akan menyusul arwahnya setelah urusanmu sendiri sudah selesai? Benar. Tapi, di samping sahabat wanitamu itu, masih ada lagi seorang nona cantik, ialah nona utai yang begitu dalam mencintaimu, bukan? Dengan dia hanya secara kebetulan kadang berkumpul, kadang berpisah pula. Ini sebetulnya soal yang lumrah, masih belum boleh dikatakan cinta. Aku rasa tidak mungkin begitu, Yo Chie Cong mendeluh hatinya. Perkataan Ho O Tio sudah cukup banyak. Hal itu adalah urusan pribadiku sendiri, tidak seharusnya sembarang orang turut cumpur. Nah, sampai bertemu di lain waktu. Sehabis berkata dengan cepat ia telah meninggalkan ketua Pek Leng Hwe itu. Wanita aneh itu mendadak menarik kain kerudungnya. Di balik kain kerudung itu terlihatlah segera wajahnya yang cantik jelita dengan senyuman manis tersungging di bibirnya terus memandang berlalunya Yo Chie Cong. Tetapi kemudian ia menghelah nafas dan memakai kerudungnya pula. Kita menyusul pada si pemilik golok maut. Yo Chie Cong semangatnya kembali pada keadaannya semula. Dengan tujuan tetap ia lari menuju ke gunung Ho Asan. Ia mengharap bisa menemukan Ho An Tian Ho Al lebih dahulu. Dengan bantuan batu liong kuat yang ada padanya ia ingin segera dapat membuka tabir rahasia yang selalu membuat pikirannya pepat. Beberapa hari kemudian, Yo Chie Cong sudah sampai lagi. Di gunung Ho Asan. Ia sudah mencari hampir kesegena penjuru dan pelosok, tetapi sedikitpun ia tidak mendapatkan tanda kemana dan di mana perginya atau adanya mereka, yaitu kedua orang tua aneh, U Tai Heng, seorang ajaib dan Ho An Tian Ho A. Pada waktu itu, oleh karena hendak menepati janjinya pada dua manusia aneh dari rimba persilatan, maka ia hanya menuruti petunjuk yang diberikan oleh Fo Ang Go Ho A Shio atau Si Ho A Shio Gila, langsung menuju ke suatu tempat yang bernama Bong Go A Teng. Mengenai tempat semihuninya si manusia ajaib dan Ho An Tian Ho A sama sekali ia masih belum tahu. Gunung Ho Asan yang seng sangat luas daerahnya, sudah tentu tidak akan mudah untuk mendapat atau mencari orang yang sedang mengasingkan diri di situ. Tetapi ia masih tidak mau berputus asa, ia masih terus mencari C.A.R.I. dengan tidak kenal artinya lelah, sebab itu adalah untuk kepentingannya sendiri, ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri. Giyok Bin Kiam Hek Ho An Tian Ho A itu mungkin sekali adalah ayahnya sendiri, tetapi mungkin juga bukan. Satunya hal yang penting untuk segera diketahui pada saat itu juga ialah soal ini. Tetapi dalam hatinya masih tetap mengharap akan mendapatkan jawaban yang lain dari itu, sebab apabila benar-benar Giyok Bin Kiam Po itu ada ibu kandungnya sendiri, sesungguhnya tak mungkin ia dapat hidup lebih lama dalam dunia yang fana ini. Setengah bulan telah dilewati dengan tanpa hasil apa-apa. Ia sudah mulai putus harapan. Bukan saja ia sudah tidak berhasil menemukan jejaknya orang-orang yang sedang dicarinya malah sedikit tanda yang mencurigakan saja pun tidak dapat diketemukan. Pada suatu hari pagi-pagi sekali, Halimun Tebal meliputi seluruh daerah Gunung Ho Asan, semua seperti masih berada dalam keadaan tidurnya, berjalanlah Yochie Cong dengan hati Mas Gul meninggalkan Gunung Ho Asan. Tatkala untuk kedua kalinya ia menginjak tempat yang dinamakan Bong Goat Peng, dalam keadaan remang diliputi Halimun Tebal, Samaria dapat melihat berdiri sesosok tubuh manusia. Kejadian ini sesungguhnya telah menarik perhatiannya. Waktu begini pagi dengan cuaca yang juga buruk ternyata meih ada juga orang yang berani seorang diri di tempat itu, bukankah itu merupakan suatu kejadian yang sangat aneh? Dengan perasaan keheranan Yochie Cong berjalan menghampiri ke tempat berdirinya orang tersebut. Ketika ia sudah berdiri dekat dengan tempat berdirinya orang tadi, tiba-tiba ia keluarkan seruan tertahan hei. Hampir bersamaan dengan waktu Yochie Cong keluarkan seruan tertahannya, mendadak terlihat orang itu balikan badan dan terus menyerang Yochie Cong. Bibito, aku demikian Yochie Cong berseru sambil mengelakkan serangan. Kiranya orang yang sedang berdiri di Bong Goat Peng itu bukan lain daripada Tian San Liong Li Toh Wi Hong. Seruan Yochie Cong tadi telah membuat Tian San Liong Li cepat menarik kembali serangannya, Dengan perasaan terheran-heran ia berkata, Oh, kau! Anak kenapa kau juga datang ke Gunung Hoasan ini? Aku sedang mencari seseorang, siapa dia? Yochie Cong baru sadar kalau ia sudah terlepasan omongan setelah berdiri menjublek sebentar. Ia lalu berkata, Aku sedang mencari seorang sahabatku, tetapi ia telah ingkar janji. Di mulut ia berkata begitu, di hati ia merasa tidak enak sendiri sebetulnya ia tidak mau membohongi Tian San Liong Li, bibinya yang baik hati ini, tetapi sebaliknya ia juga kesungkan menerangkan hal yang sebenarnya. Anak benarkah kau ini yang disebut pemilik golok maut? Ya, benar, maafkan aku Bibito, selama itu aku merahasiakan soal itu terhadap kau. Mengapa Bibito begini pagi hari sudah ada di sini seorang diri? Di wajahnya Tian San Liong Li terlintas perasaan sedih. Ia mengelah napas perlahan, lama sekali barulah ia dapat menjawab pertanyaan orang. Terhadap Gunung Hoasan ini sebetulnya aku sudah mempunyai perasaan suka setiap waktu, pada masa yang tertentu aku pasti datang mendaki gunung ini. Yo Chie Cong hanya anggukan kepala, namun dalam hatinya berpikir, Bibito ini tentunya tidak bisa melupakan kekasihnya Giyok Bin Giam Hek Hoan Tian Hoa, sehingga ia rela berdiri seorang diri di tempat sunyi senyap dan dingin seperti ini. Ayah Asmara sejak dahulu kala memang selalu membawa gara saja. Aku pernah berjanji padanya untuk mencarikan Hoan Tian Hoa dan sekarang orang itu sudah ku ketemukan, tetapi apa mau ia telah menyuruh aku pegang rahasia. Bagaimana seharusnya persoalan ini ku selesaikan seorang laki seharusnya mesti pegang janji. Tetapi aku, di samping tidak boleh membuka rahasianya Hoan Tian Hoa, juga tidak patut kalau aku mengingkari janjiku sendiri pada Bibito. Yo Chie Cong berpikir pergi datang, tetapi semua terasa buntu tidak dapat mengambil keputusan tetap. Anak, kau rupanya masih punya banyak urusan apa sebetulnya yang sedang kau pikirkan? Yo Chie Cong merasa agak kesukar menjawab pertanyaan itu, maka segera ia alihkan pembicaraannya ke lain soal. Bibito, maafkan kalau aku beri aku kurang sopan aku ingin dapatkan sedikit keterangan dari kau, adakah Glock Bin Giam Hek I Hoa Tian Hoa itu pernah mencintai Bibito? Wajahnya Tian San Leong Li Taempak semakin muram cinta telah membuat tersia masa mudanya. Ia selalu menantikan terwujudnya cintanya yang dirindukan. Anak apa perlunya kau menanyakan soal ini? Aku cuma mau tahu sedikit saja. Pengorbanan begitu besar dari Bibito ini sebetulnya ada harganya atau tidak? Anak, itu semua sudah lalu, biarlah semuanya berlalu begitu saja. Kalau kita ungkit lagi nanti akan terus membuat ruwet pikiran manusia yang sudah biarlah sudah cuma, apa yang bisa ku beritahukan padamu, kita berdua memang pernah saling mencinta, meski dalam waktu yang sangat singkat saja. Walaupun begitu, sudah cukup untuk ku jadikan kenangan selama hidupku, sekalipun ia kini telah lenyap dan tidak ketahuan mati hidupnya. Bibito dia, Yu Chie Chong sebenarnya ingin sekali memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai orang yang dicari bibinya itu. Tetapi ketika mengingat bahwa mungkin sekali Hoan Tianhoa itu ayahnya sendiri, ditambah lagi karena ia pernah berjanji padanya bahwa ia akan menyiarkan ke dunia Kang Ong tentang kebinasaannya ke dalam jurang, maka perkataan yang hampir keluar dari mulutnya itu lalu ditelannya kembali. Dia siapa dia itu, anak? Wajah Yu Chie Chong lantas berubah jadi merah seketika, kau berdua berpisah apakah lantaran dia cintakan orang lain? Tapi aku masih bisa maafkan padanya, sebab dia juga manusia biasa, terdiri dari darah dan daging seperti juga manusia lainnya, tidak berdaya melawan godaan wanita. Hatinya Yu Chie Chong serasa tertusuk. Wanita yang dimaksudkan oleh Tian San Leong Li ini justru adalah Giyok Bin Giampo Voat Tiet Kou, sedangkan yang tersebut belakangan ini ada kemungkinan besar adalah juga ibu kandungnya sendiri, hanya dari ucapan bibitonya ini, sudahlah cukup terpeta bagaimana orangnya macam Giyok Bin Giampo itu. Ia tidak inginkan pembicaraan itu berlangsung terus, ia juga tidak ingin membicarakan hal yang mengenai dirinya Giyok Bin Giampo, meskipun ada kemungkinan besar ia adalah ibunya sendiri tetapi dengan terbukanya tabir yang menyangkut dirinya sendiri, bagainya hanya merupakan suatu penderitaan batin yang sangat besar saja, maka itu cepat ia alihkan pembicaraan ke lain hal. Bibi Toh, yang sudah biarlah sudah. Lupakanlah padanya, anak, kau masih belum mengerti. Sebetulnya Yu Chie Chong juga belum mengerti pahit getirnya orang yang sedang terbenam dalam lautan asmara. Hanya terhadap seorang gadis, gadis baju merah siangkoan kiau, sampai pada saat itu saja masih belum dapat didapatkannya. Untuk menghapus bayangannya seorang yang pernah menggores dalam hati Sanubari seseorang yang sangat berkesan, itu sebetulnya merupakan suatu hal yang tidak mungkin sama sekali. Ia merasa tidak perlu berdiam lebih lama lagi di situ. Ia merasa tidak mampu melakukan sesuatu untuk bibitonya. Di dalam perasaannya, di dalam liang simnya ia merasa masih berhutang budi kepada Tian San Leong Li. Hutang yang mungkin tidak mampu dibayarnya, sebab ia sudah berjanji hendak mencari kabar beritanya tentang Hoan Tian Hoa untuk bibitonya ini setelah bertemu muka dengan Hoan Tian Hoa yang masih segar bugar dalam dunia, yang hanya karena hendak mengasingkan diri dari dunia ramai tidak dapat diberitahukannya pada-pada bibitonya. Kabut tebal yang meliputi daerah gunung Hoa sampai perlahan melenyap sinar matahari pagi sudah mulai mencorong, keadaan yang semua remang kini perlahan turut berubah menjadi semakin terang. Tetapi kedua orang itu, yang kelihatan berdiri tenang di Hang Goat Peng masih tetap terbenam dalam lamunannya sendiri. Suara burung berkicau terdengar ramai, dari atas pohon besar agaknya mereka turut membicarakan nasib malang yang menimpa dirinya kedua makhluk hidup itu. Yu Chi Ye Cong menghela napas panjang, dengan sorot matanya yang penuh rasa simpati ia mengawasi Tian San Leong Li sejenak lalu berkata Bibi Toh, aku pernah berjanji hendak melakukan sesuatu untukmu, tapi... Apa, apa? Anak aku sudah tidak ingat lagi apa itu. Bibi Toh, aku dahulu pernah berjanji hendak turut menyelidiki jejaknya atau soal memati hidupnya Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa. Oh, itu. Hanya begitu saja yang dapat keluar dari mulutnya Tian San Leong Li. Di matanya terlihat tegas sinarnya yang penuh rasa cinta kasih, berterima kasih dan murung. Rupanya perasaan tercampur aduk jadi satu. Ia menatap wajahnya Yu Chi Ye Cong sekian lama, lalu gelengkan kepalanya, kemudian berkata sambil ketawa getir. Anak apa kau juga masih belum mendapat kabar apa-apa mengenai dirinya? Tapi aku masih merasa berterima kasih padamu. Wajahnya Yu Chi Ye Cong merah karena ia sebetulnya telah membohongi bibinya itu. Keadaan telah memaksa ia berbuat demikian, tapi sebagai seorang jujur, biar bagaimana hatinya merasa tidak enak terhadap bibinya yang paling dihormati dan dicintai itu. Ia tundukkan kepalanya, tidak berani memandang Tian San Leong Li. Hatinya merasa tidak tenteram, maka ia merasa tidak berani berada lebih lama lagi, kalau tidaklah nanti bisa menerangkan keadaan yang sebenarnya. Bibito, aku masih mempunyai kewajiban hendak menyelesaikan penuntutan balas sakit hati terhadap perguruanku, Maka tidak bisa mengawani kau lebih lama lagi mudahan di lain kali apabila bertemu lagi, kita masih sama dalam keadaan selama tidak kurang suatu apa. Sementara mengenai janji ku yak hendak mencari tahu dirinya Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa, aku masih hendak melakukan terus sehingga mendapat kabar sebenarnya. Lagi sekali Tian San Leong Li mengawasi wajahnya Yo Chie Cong, sementara itu dalam hatinya kembali berkata, betapa miripnya anak ini dengan dia. Dengan tanpa dirasa, matanya lantas merah, air macu berlingang mengalir turun di pipinya. Ia buru berpaling dan memandang matahari yang baru terbit dan berkata kepada Yo Chie Cong dengan suara terharu. Anak pergilah, aku cuma ingin menyampaikan sepatah kata saja kepadamu, jiwamu seperti juga dengan matahari pagi yang sedang muncul pada saat ini, mudahan kau bisa bawa diri baik selamat sampai ketemu kembali. Bibito, terima kasih atas perhatianmu selamat bertemu. Sementara itu, dalam hatinya lantas berpikir, ja, jiwaku seperti matahari pagi yang sedang muncul, tapi nasib dan perjalanan hidupku akan membuat aku lebih cepat menemukan ajalku. Acirnya, dengan sorot metu sayu, ia memandang Tian San Leong Li sekali lagi, kemudian balikan badannya dan berlalu. Di belakangnya, ia dengar suara orang menghela nafas panjang. Hari itu, di waktu lohor, Yo Chie Cong dengan seorang diri berjalan di atas jalan raya yang menuju ke Ong Pak. Di dalam hatinya sedang memikirkan perjalanannya untuk selanjutnya musuhnya yang hendak dicari, ternyata tidak karuan jejaknya. Ia terpaksa harus mencari dengan sabar saat itu, ia sedang tujukan kakinya dalam perjalanan menuju ke pusatnya perkumpulan Imokau, untuk membuka tabir apa sebabnya Imokau selalu memusuhi dirinya. Tapi di mana letaknya pusat perkumpulan Imokau sama sekali belum diketahui olehnya. Sejak rahasia asal usul dirinya dibuka oleh orang berkedok kain merah, hatinya terus merasa seperti tertindas, sehingga membuat ia susah bernapas setiap menit dan setiap detik. Selalu dibayangi oleh penderitaan batinnya tiba-tiba ada beberapa bayangan orang telah melalui di sampingnya. Yo Chie Chong dengan tanpa terasa telah berseru, Hiye sedang dalam hatinya lantas berpikir, heran, apakah di dalam golongan pengemis Kepang ada terjadi sesuatu sebab tengah hari hingga saat ini, sudah ada lima rombongan orang-orang kuat dari golongan itu yang lewat melalui aku. Di waktu masih anak, Yo Chie Chong sudah pernah bergaul dengan kawanan pengemis, maka terhadap golongan Kepang, sedikit banyak ada mempunyai tali perhubungan persahabatan. Saat itu ia lantas berpikir pula, mengapa aku tidak minta keterangan keadaan mereka? Kalau betul dalam Kepang ada kesulitan, dengan mengingat hubungan kita yang lama, aku yang mengetahui urusan ini bagaimana bisa peluk tangan begitu saja? Setelah mengambil keputusan demikian, dengan tanpa ayah lagi tubuhnya lantas melesat, secepat kilat ia sudah berlarian menyusul orang-orang Kepang tadi. Sebentar saja, ia sudah lari kira-kira duali, tapi orang-orang dari Kepang tadi sebaliknya sudah tidak kelihatan bayangannya. Ia merasa terheran, sebab dengan kepandainya ilmu lari pesatnya yang dipunyai, meskipun belum menjagoi di dalam rimba persilatan, tapi tidak sampai begitu jauh selisihnya dengan kepandain orang-orang Kepang. Tidak mungkin dalam beberapa detik saja sudah ketinggalan begitu jauh, bahkan tidak bisa mencanda jejaknya. Dalam hal ini, kalau tidak melampaui terlalu jauh, orang-orang itu tentunya menyimpang di tengah jalan. Terpaksa Yo Chie Cong hentikan kakinya. Dengan matanya yang tajam, ia coba mencari sekitarnya. Di belakang dirinya terpisah kira-kira satu li jauhnya, mendadak ia dapat lihat lagi beberapa bayangan orang sedang berlarian sebelum mengetahui apa yang akan terjadi, bayangan orang itu sudah membelok ke dalam rimba yang berada di sebelah kanannya jalan. Apa aku kata, orang-orang tak dikiranya pada membelok ke dalam rimba demikian Yo Chie Cong berkata kepada dirinya sendiri. Dengan cepat ia lantas putar badannya dan melesat ke arah rimba. Kali ini bayangan beberapa orang itu benar-benar sudah tidak terlepas lagi dari pandangan matanya, hingga sebentar saja sudah berhasil mencandaknya. Benar seperti apa yang ia duga, orang-orang itu adalah orang-orang Golohugan Kepang. Dengan kecepatan luar biasa, seolah biang lala, ia meluncur turun di hadapannya orang-orang itu berkata. Berhenti. Dalam terkejutnya, empat orang Kepang yang usianya kira-kira pertengahan umur, mendadak hentikan gerakan kakinya. Ketika mengetahui bahwa orang yang minta mereka hentikan tindakannya adalah seorang pemuda cakap satu di antaranya lantas hendak menegur. Tapi kawannya yang berwajah pucat kuning, sambil goyangkan tangannya mencegah ketiga kawannya bertindak secara gegabah. Kemudian dengan seksama ia mengamati dirinya Yo Chie Chong, wajahnya lantas mengunjukkan perasaan kagetnya. Setelah mundur satu tindak, ia lantas berkata dengan agak gemetar, Chuan adalah. Yo Chie Chong lantas menjawab dengan tenang, pemilik golok maut. Begitu nama itu keluar dari mulutnya, empat orang kuat dari golongan pengemis itu seolah berjumpa dengan setan atau siluman, wajahnya pucat seketika, dengan serentak pada mundur tiga tindak. Sebab di mana malaikat pencabut nyawa itu muncul, di situ pasti akan terjadi pertumpahan darah. Dengan kepandayan yang begitu tinggi, empat orang kuat dari golongan pengemis itu tahu bukan tandingannya jika pemilik golok maut itu bermaksud mencabut nyawa mereka, sudah tentu mereka cuma bisa pasrah pada nasib saja. Lama tidak ada yang membuka suara, akhirnya pengemis yang wajahnya pucat kuning itu telah memberanikan diri untuk menanya. Numpang tanya, apa sebabnya Tuan merintangi perjalanan kami berempat kalian hendak ke mana Yo Chie Chong balas menanya. Apa perlunya Tuan menanyakan soal ini berkata si pengemis wajah pucat. Kau tak usah peduli, jawab saja pertanyaanku sejujurnya. Empat orang kuat dari golongan pengemis itu betul merasa tersinggung oleh perbuatannya Yo Chie Chong yang dianggapnya sangat memandang rendah. Mukanya lantas berubah bengis dan kejam salah seorang di antaranya lalu berkata dengan suara gemas. Kami orang-orang dari golongan pengemis lebih baik hancur lebur tapi tidak suka dihina. Apa yang Tuan tanya tidak dapat kami jawab. Terserah padamu sendiri kalau mau turun tangan, lekaslah. Sehabis berkata keempat orang itu masing-masing pada berdiri dengan mengambil sikap menantang. Sebaliknya dengan Yo Chie Chong, ia telah dibikin tercengang koyeh tindakan mereka itu. Ia tidak tahu apa sebabnya mereka berbuat seperti itu, maka cepat ia menanya dengan heran. Apa maksud kalian berbuat begitu? Mereka melihat pemilik golok maut itu agaknya tidak ada maksud turun tangan, walaupun maksud yang sebenarnya masih belum diketahui, maka yang wajahnya pucat tadi lalu berkata pula. Harap Tuan beritahukan dahulu apa maksud pertanyaan Tuan tadi aku hendak menanyakan seseorang. Apa dia berada di dekat sini siapa dia itu? Si pengemis sakti kecil wajah hitam. Orang-orang itu tiba-tiba saja berubah wajahnya semua dan menjauh serentak, yang Tuan maksudkan tadi adalah sesepuh, tiang lo, dari golongan kami. Sekarang dia ada di mana? Tuan mencari sesepuh kita ada perlu apa? Ha, ha. Giyoko Ajie, selamat bertemu. Demikian terdengar suara seruhan seseorang yang lantas disusul dengan munculnya seseorang pengemis kecil yang hitam legam parasnya. Dengan metel, terbelalak lebar dan mulut terpentang ia ketawa dengan tidak hentinya menghadap Giyoko Ajie Chong. Ha, ha, si hitam, kita bisa bertemu lagi di sini kata Giyoko Ajie Chong sambil ketawa. Empat orang dari golongan pengemis tadi, semuanya lantas menghampiri si hitam untuk memberi hormat seraya berkata, kami menjumpai tiang lo. Pengemis cilik hitam itu lantas berkata sambil kibaskan tangannya, pergilah kalian mereka itu dengan lakunya yang sangat hormat lantas pergi meninggalkan sesepuh mereka. Setelah keempat orang itu berlalu, si hitam lantas berkata sambil mencekal tangan Giyoko Ajie Chong. Hah, kawan, ternyata adalah kau yang menjadi pemilik golok maut. Aku si pengemis hitam telah menganggap bahwa ilmuku mengubah rupa sudah menjegoi di dalam rimba persilatan, tapi ternyata masih bisa kau kelabui juga benar-benar aku merasa takluk padamu. Dahulu, dalam pertempuran di Citlipeng, kita berdua hampir saja bertempur sendiri. Yu Chie Chong yang bertemu kembali dengan kawannya memain di masa kanak, dalam hati merasa sangat kegembira sekali. Ia seperti balik kembali pada masa hidupnya sebagai pengemis. Dengan tangannya ia menepuk pundak si hitam dan berkata, Hitam, maafkan aku. Waktu itu tidak boleh membuka kedoku sendiri, maka dengan terpaksa aku harus mengelabdobi kau juga, hahaha. Tetapi tepukan tangan yang tidak disengaya tadi dirasakan sakit sekali oleh si hitam, maka yang tersebut terakhir ini lantas saja berteriak. Hai, kawan apa kau tidak bisa ringankah sedikit tanganmu? Kenapa? Rasanya makin lama kau menjadi makin tidak ada gunanya. Hai di Yoko Ajiye. Di Citlipeng bukankah kau sudah dihajar sampai binasa oleh liat yang lokoai? Tentang ini lain kali akan ku ceritakan padamu perlahan ceritakanlah padaku dahulu apa sebetulnya yang terjadi dalam golonganmu. Bagaimana kau tahu? Orang-orang golongan pengemis dalam satu hari ini kulihat ada beberapa rombong yang berlarian di atas jalan raya. Bukankah itu merupakan suatu bukti nyata bahwa di golongan pengemis ada terjadi apa-apa? Mendadak saja wajahnya si hitam berubah. Ia berkata dengan nada suara gemas demikian. Dugaanmu sangat tepat. Di dalam golongan kami memang terjadi sesuatu. Pada dewasa ini, kami sedang undang berkumpul semua orang kuat dalam golongan kami untuk merundingkan soal ini. Bolahkan aku tahu soal apa yang kau maksudkan. Ah dalam golongan kami rupanya sedang ketimpa nasib malang, maka telah terjadi DHL yang demikian rupa. Sebetulnya aku merasa sangat malu untuk menceritakan pada lain orang. Tapi, oleh karena di masa kanak kau pernah berada di antara kita juga, hitung sebagai tanda setia kawan, hitung kau masih merupakan keluarga dari golongan kami juga, maka tidak ada halangan untuk ku beritahukan juga padamu. Tak usah berbelit. Bicara dengan tegas. Kejadian ini telah terjadi karena ketua cabang golongan kami di daerah Oopak, yaitu Tok Gan K, pengemis MET1, Chiuli, telah berhianat meninggalkan temannya dan ketarik oleh perkumpulan Imokau, sehingga cabang perkumpulan golongan kami untuk daerah Oopak telah berubah menjadi cabang Imokau. Malahan dengan secara kejam, dengan tidak mengingat tali persahabatan kami, Chiuli telah membunuhi semua orang-orangnya yang menentang tindakannya sekarang. Ketua dari golongan kami telah mengutus aku memimpin 50 orang yang paling kuat dan ditugaskan menangkap Chiuli yang menghianati kita supaya bisa dihukum menurut peraturan golongan kami. Dan kemudian, menurut apa yang dikatakan oleh anak buah golongan kami yang mengadakan penyelidikan, di dalam cabang Oopak kini telah diduduki oleh beberapa orang kuat dari Imokau. Di antara orang-orang kuat itu, yang menjadi kepalanya adalah kepala bagian pelindung dari perkumpulan tersebut, ialah seorang bernama Louis Bok Tong bergelar siluman tengkorak. Yu Chiye Chong membelalakan sepasang matanya lebar. Apa? Kau kata si siluman tengkorak Louis Bok Tong itu sudah menjadi ketua bagian pelindung hukum dari Imokau.